Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Menang itu tidak berarti mulia dan kalah pun tidak berarti hina Tapi yang curang pasti akan celaka Tapi yang curang pasti akan celaka Tapi yang curang pasti akan celaka Menguji pilihan Prabowo Menarik untuk dikaji situasi politik yang layar di sekitar Prabowo Sandi saat ini Utamanya militansi pendukung Prabowo Sandi dalam menyoal situasi politik atas dinamika internal Khususnya yang terjadi di tubuh Partai Gerindra Dari realitas ini kemudian timbul pertanyaan Benarkah tuduhannya menyoal lahirnya kekuatan perus ketiga Atau kaukus baru merupakan kekuatan yang akan menggembosi Prabowo Bahkan disebutkan poros ketiga ini hanya gerombolan basar semata Yang tidak berperan kecuali sekadar bikin kisruh semata Menurut saya saat ini bukan terletak pada lahirnya kaukus baru atau grand design tertentu Ini berangkat dari reaksi politik yang layar pasca keputusan MK Dan relasinya dengan bingkai rekonsiliasi Yaitu ada yang menggunakan logika pragmatisme politik dan idealisme politik Dua pendekatan yang berbeda inilah sebenarnya yang mewarnai pentas politik di sekitar Prabowo Dan mereka tengah bertarung dengan segala kalkulasi politiknya Pendekatan pragmatisme politik yang bisa kita telah terlihat diwakili oleh Andre Rosyade Zheng Wei Jian dan lainnya Kelompok inilah yang menggunakan Dali Kamanosyaan sebagai pintu rekonsiliasi Buat mereka yang ikut memikul tanggung jawab bersama pemerintahan Jokowi Sebagai realitas politik membangun kembali persatuan bangsa Satu hal yang tidak disadari mereka yang menggunakan pendekatan pragmatisme politik ini adalah Lahirnya realitas baru dengan kekuatan hebat Untuk mendorong dan mengajak Prabowo tetap dalam jalur politik idealisme Bahwa dalam demokrasi yang dinilai telah tergadai dan dirampok Disertai banyaknya korban jiwa untuk itu Maka platform demokrasi akan tercederai dengan hebat Jika Prabowo memberikan legitimasinya dengan melakukan rekonsiliasi dan menghadiri pelantikan Jokowi Maruf Pendekatan idealisme politik Lahir di tangan pendukung independen Prabowo di luar partai Walau tentunya kuat juga relasi mereka dengan politisi di koalisi BPN Selain dari aspek perhitungan jebakan politik Argumentasi kelompok idealis ini juga tidak luput dari pemahaman mereka Bahwa selain dengan menolak rekonsiliasi dan tidak hadir Dalam pelantikan Jokowi Maruf Prabowo justru dinilai mampu meletakkan platform demokrasi jujur dan adil Dalam koridor yang benar Karena disitulah letak kemenangan kedaulatan rakyat Saya sendiri tentunya tidak dalam kapasitas memahami kekuatan inner circle Di sekitar Prabowo Sejauh mana peta kekuatannya Apakah dihuni lebih besar dari politisi dengan pendekatan pragmatisme politik Ataukah lebih besar oleh politisi idealis Saya sendiri berharap posisi politisi dengan pendekatan idealis Masih kuat di sekitar Prabowo Karena kalau tidak kuat Maka realitas politik Prabowo dan Gerendra Akan berakhir anti-klimaks Dengan hilangnya 70 juta pejuang akal sehat Yang sebenarnya berperan Sangat signifikan Melahirkan militansi luar biasa sebagai pendukung Prabowo Partai Politik Banji Saya sulit menemukan kosa kata yang tepat Untuk seseorang atau lembaga yang berserikat Mudah sekali berubah-ubah Garang awalnya mewek akhirnya Teriak-teriak awalnya nangis terseduh-seduh akhirnya Menantang awalnya bersujud dan ungkapan penyesalan akhirnya Merasa sebagai banteng di awal menjadi ayam sayur akhirnya Berjuang sampai titik darah penghabisan Saat kalah bisik-bisik lewat pintu belakang untuk rekonsiliasi Dan ingin bergabung merawat rumah-rumah Republik Indonesia Walaupun sebagai tukang kebun Kecuali dengan sebutan Banji Rakyat merasa ditipu Rakyat terluka Tidak ada lagi panutan yang dapat dipegang Untuk berjuang melindungi hak-hak mereka Yang telah dirampas dengan casing legalitas formal Sembilan jubah hitam Para hakim MK telah menolak tuntutan rakyat yang merasa dicurangi Suaranya dipermainkan Bahkan diperjual belikan oleh mereka yang diberikan amanah Dan disumpah atas nama Allah Dalam mengemban amanah tersebut Keputusan bersifat final dan mengikat Tetapi tanpa kredibilitas Keputusan tersebut sejalan dan yang diinginkan oleh sembilan naga Para Taipan Konglomerat Yang menguasai dan mendominasi Perekonomian dan asat rumah Yang bernama Republik Indonesia Apakah partai-partai yang kalah Koalisi 02 dapat dikategorikan sebagai partai politik Banji Karena mendorong dan menggiring agar Prabowo untuk merapat dan rekonsiliasi dengan Jokowi Petahana yang menang di MK Bahkan jika Prabowo mau saya Sebut menerima keputusan MK Bukan saja sekadar menghormati Transaksi politiknya luar biasa Siapa saja bisa jawab Apalagi kalau Jokowi dan Prabowo bisa bertemu Sebelum 20 Oktober 2019 Bahkan apalagi kalau mau menghadiri pelantikan Jokowi Sebagai presiden untuk periode kedua Menurut berbagai informasi luar biasa tukar guling Yang didapat para politisi Gerindra Siapa saja yang masuk kategori partai politik dan politisi Banji Yang diuraikan Pada tulisan ini Rakyat akan dapat menilainya sendiri Yang pasti Berasal dari partai politik yang kalah Sering mendorong Prabowo untuk rekonsiliasi Dengan casing idealisme Kesatuan dan kerukunan bangsa Untuk melanjutkan pembangunan Mendiskreditkan para relawan pendukung padi Menganjurkan untuk tidak lagi melihat ke belakang Tetapi menetap ke depan Bersama kekuasaan Itu Kategori Banji Masih 50 karat Yang 100 karat adalah Menggunting dalam lipatan Berbisik-bisik Supaya jangan diketahui orang Bergaya pura-pura bodoh Bermain banyak kaki Memang tidak mudah menjadi militan Dan militansi sejati itu Rupanya hanya ada pada rakyat Yang saat ini dengan kesadaran tinggi Menuntut hak-hak sipilnya Yang sedang dipermainkan oleh para penguasa Pengusaha Politisi Dan saat ini sedang menikmati kekuasaan Secara legal Tetapi tidak pernah kredibel Di mata sebagian besar rakyat Wakil Ketua Komisi 2 DPR Mardhani Alisera Menyebut masyarakat sehat mempunyai perhatian politik Dia mencetokan rakyat Hong Kong Yang berani memprotes RUU ekstradisi Serta warga Amerika Serikat Selalu membela kepentingan publik dan HAM Agar tidak terkooptasi oleh kekuasaan Ada pembelaan rakyat terhadap negara Meskipun beda suara dengan pemerintahnya Kata Mardhani melalui akun resminya Pada hari Kamis 4 Juli Dia pun menegaskan kekuasaan itu Cenderung pada penyimpangan Atau power dance to car Baga arus mekanisme kontrol itu ada Selain ada lembaga-lembaga resmi Semua pihak bisa ikut kritis Dalam rangka mencintai negeri Dalam masyarakat yang sehat Partai politiknya sangat memperhatikan suara publik Ini karena kebesaran satu partai Ditentukan seberapa Kongruennya sikap dan perjuangan Partai aspirasi publik Kian sebangun maka kian besar Karena itu artikulasi yang tajam dan bernas Dari rakyat akan mempengaruhi kebijakan publik Kian banyak diskursus publik Kian sehat satu bangsa Katanya, hal itu bermakna Semakin banyak pihak yang terlibat Dalam satu pembicaraan di ruang publik Untuk mengkritisi satu program Maka semakin matang program untuk dibuat Menurut dia salah Jika ada pihak yang beranggapan Bahwa membangun sikap oposisi Adalah sia-sia dan terpinggirkan Padahal, sebaliknya Justru publik dapat menyampaikan Bahwa oposisi penting dan sehat bagi demokrasi Bahwa publiklah yang akan merugi Saat sebuah negara tidak memiliki oposisi yang kuat Sebagai mitra kritis pemerintah Justru akan memerintah semaunya Dan membangun tanpa pengawasan Butuh rakyat kritis dalam mencintai negeri Ucapnya Dia mengatakan akan ada Tesa anti-tesa Dan juga sintesa yang sehat Ada kontestasi gegasan dan analisa yang baik bagi publik Karena publik berani bersuara kritis Konstruktif dan solutif Dia menegaskan Sikap PKS sama seperti partai yang lain Akan diambil melalui mekanisme internal Yang prosedural Menurutnya itulah kehidupan organisasi yang sehat Jadi Ide kami oposisi Murni kreasi pribadi Untuk mengajak masyarakat terlibat Membangun bangsa Dengan cara kritis dan konstruktif Memberi masukan Semua dalam rangka cinta negeri Kata dia Etikanya Jika ada 55% mendukung pemerintah Maka ada 45% yang kritis Melakukan pengawasan terhadap pemerintah Dia kemudian mengajak rakyat Untuk terus bangun-membangun Gelombang kritis Mencintai negeri dengan Oposisi kritis Oposisi cerdas Dan oposisi konstruktif Terima kasih telah menonton